Salam Guru Penggerak, saya Gaudensius Prasisco de Passionis, calon Guru Penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri Tiga Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, saya akan membuat demonstrasi kontekstual modul 1.1 yaitu Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Kihajar Dewantara. Konsep Pendidikan yang Berpihak Pada Murid Menurut Kihajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Inti dari pemikiran Kihajar Dewantara adalah guru hendaknya berpihak pada murid dan guru harus menuntun murid sesuai kodratnya. Selain itu, guru juga harus memahami karakter dari murid dan harus memahami tujuan pengajaran. Jika guru berpihak pada murid, maka murid akan memiliki kemampuan yang baik di bidang pengetahuan atau intelektual dan tentunya akan memiliki budi pekerti yang baik. Ada pun semboyan yang kita ketahui dari Bapak Kihajar Dewantara adalah Ingar Sosung Tulodo, Ingmadyo Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Ingar Sosung Tulodo berarti guru harus memberikan contoh dan panutan kepada anak didiknya. Ingmadyo Mangun Karso artinya guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri peserta didik untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Sedangkan Tutwuri Handayani artinya guru harus memberi dorongan, motivasi, arahan kepada anak didiknya. Dengan memahami ketiga semboyan tersebut, guru diharapkan mampu melakukan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar, membuat murid dapat berpikir kreatif dan inovatif, dan mampu melakukan pengajaran dan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman, contohnya memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Namun kenyataannya, masih banyak kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang masih bersifat teacher-centered atau berpusat pada guru, sehingga akibatnya murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensinya. Agar dapat menciptakan suasana pembelajaran yang berpihak pada murid, di sekolah saya, SMP Negeri Tiga Welak, telah dilakukan beberapa upaya. Misalnya, menggunakan model dan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Selain kegiatan pembelajaran, upaya lain berupa kegiatan ekstra kurikuler, di mana guru menyediakan program kegiatan ekstra kurikuler yang sekiranya dapat menarik minat siswa. Misalnya, ada yang tertarik dengan seni tari, bisa bergabung di kelompok seni tari, begitu juga dengan olahraga, keperamukaan, dan juga literasi. Untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, tentu tidak semudah teori yang kita sampaikan. Masih banyak ditemui tantangan-tantangan yang sekiranya harus kita atasi. Misalnya, masih rendahnya minat dan motivasi peserta didik dalam mengikuti program-program yang disediakan oleh sekolah. Selain itu, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran kiajar Dewantara terkait pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, ada pun solusi yang sekiranya bisa dilakukan. Misalnya, yang pertama, menggunakan model dan metode pembelajaran yang bervariasi kreatif dan inovatif, sehingga dapat menarik minat dan perhatian peserta didik untuk aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Solusi lain adalah guru mengikuti berbagai pelatihan, seminar, atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Selain itu, guru juga berusaha untuk selalu memberikan teladan yang baik kepada peserta didik. Sekian yang saya bisa sampaikan dalam demonstrasi kontekstual terkait pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih. Salam, guru penggerak.